Musik Community Policing sebagai model pemolisian dalam masyarakat majemuk Indonesia Polisi bekerja melalui pemolisian Pemolisian adalah segala usaha atau upaya yang dilakukan kepolisian Pada tingkat manajemen maupun operasional dengan atau tanpa upaya paksa Dalam mewujudkan keteraturan sosial Konteks keteraturan sosial ini tentu pemolisian atau polising ini beragam Secara gara besar dapat dipahami adanya model konvensional polising dan kontemporary polising Konteks konvensional polising lebih mengutapkan pada penegakan hukum Memerangi kejahatan sedangkan kontemporary polising atau pemolisian yang kekinian Lebih mengutamakan pada pencegahan, membangun kemitraan dan juga mengutamakan upaya-upaya bagaimana Polisi ini bisa menjadi simbol atau mengurangi rasa ketakutan masyarakat akan adanya gangguan kejahatan atau kriminalitas Selain itu juga adanya suatu wadah Di mana yang cukup representatif ini model yang bisa dipakai model civil society atau masyarakat sipil Sehingga ada tempat dialog atau tempat untuk berkomunikasi, bermitra Untuk mencari akar masalah dan menemukan solusi yang dapat diterima semua pihak Berkaitan dengan hal itu juga upaya-upaya pemecahan masalah secara proaktif atau proaktif problem solving Konteks proaktif ini dikaitkan dengan masalah ada atau tidak ada masalah ini polisi tetap bekerja Analoginya itu seperti petugas PLN misalnya Dia bekerja bukan saat listrik mati Tapi bekerja bagaimana agar listrik tidak mati dan pada saat listrik mati bisa segera teratasi Pemecahan masalah problem solving ini yang boleh dikatakan Dapat ditemukan akar masalah dan dapat ditemukan solusinya Yang merupakan suatu upaya bisa untuk kaitan pencegahan, perbaikan, peningkatan kualitas pelayanan dan juga pembangunan Selain itu kontemporary policing ada orientasinya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Konteks meningkatnya kualitas hidup masyarakat dapat dipahami bahwa suatu masyarakat dapat bertahan hidup, tumbuh dan berkembang Diperlukan adanya produktivitas Pada proses produktivitas ternyata pada faktanya ada hambatan gangguan yang menghambat merusak bahkan mematikan produktivitas itu Sehingga diperlukan aturan, etika, norma, moral Untuk mengajak masyarakat mentaati dan menegakkannya diperlukan institusi yang menangani salah satunya polisi Nah konteks inilah benang merahnya pada upaya-upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat adalah Terjaminnya keamanan dan rasa aman Bukan hanya keamanan tapi rasa aman Karena konteks ini untuk memberikan peluang, perlindungan, pengayuman, pelayanan kepada warga masyarakat yang berproduksi tadi Dan tentu pada konteks ini berkaitan dengan masalah sistem demokrasi Yaitu pekerjaan polisi ini juga berbasis kepada supremasi hukum Atau hukum menjadi panglima Hukum ini hidup dalam masyarakat dan menjadi hukum yang dapat ditumbuh kembangkan Dalam berbagai hal, berbagai permasalah Permasalahan untuk menyelesaikan konflik secara beradab Dan selanjutnya ada mampu memberikan jaminan dan perlindungan HAM Karena pekerjaan ini agar tidak terjadi permasalah atau konflik yang lebih luas Tentu polisi tetap memberikan jaminan dan perlindungan HAM Karena equality before the law Jadi artinya kesamaan hak sebelum adanya pengadilan Dan adanya transparansi, adanya akuntabilitas Akuntabilitas secara moral, secara hukum, secara administrasi, secara fungsional dan secara sosial Di samping itu juga ada pengawasan dan pembatasan kewenangan, kepolisian Pada konteks community, kita bicara community bukan society Community adalah kelompok kecil yang bisa berbasis wilayah atau geographical community Atau berbasis kepentingan atau community of interest Nah disini community diperlukan adanya komunikasi Polisi mengenal masyarakat yang dilayan Satu dengan, kalau lingkup community misalnya RW atau RW Ini orang kenal, mengenal Dan keberadaan polisi ini menjadi bagian dari hidup dan kehidupan tadi Sehingga keberadaannya bisa diterima Kalau kita mengambil model di Jepang Itu ada Koban dan Jusaisu Di Singapura ada Neighborhood Police Post Tetapi mereka tidak bekerja sendiri Tapi ada sistem back office Sistem integrasi antar fungsi kepolisian lainnya Yang mendukung para petugas-petugas Yang menjadi ujung tombak Daripada proses bagaimana Polisi ini bisa menjadi ikon, menjadi simbol Sehingga keberadaan polisi ini Boleh dikatakan dapat menjadi simbol kecepatan, kedekatan, dan juga persahabatan Karena konteks ini dibangun pada lingkup kecil Lingkup yang kalau tadi berbasis wilayah atau geographical community ini ada wilayahnya Kalau community of interest ini ada yang disatukan atas kepentingan-kepentingan Sehingga misalnya kepentingan asal daerah Kepentingan antar kelompok-kelompok profesi, hobi, dan lain sebagainya Sejalan dengan hal itu Proses community policing dibangun ada tiga model Yang bisa dipahami Yang pertama adalah kemitraan Ada kesejajaran antara polisi dengan masyarakat Mereka bermitra Mitra itu bukan bawahan, bukan kaki tangan Tetapi ada suatu kesejajaran Menjadi sahabat, menjadi teman, menjadi bagian yang saling mendukung Dalam mewujudkan dan memelihara keteraturan sosial Yang kedua adalah Peradaan polisi itu memahami kebutuhan keamanan dan rasa aman Karena suatu daerah Ini bisa bervariasi, bisa berbeda Walaupun prinsipnya sama Tetapi pemahaman, kebutuhan, keamanan, dan rasa aman ini berbeda Karena isu-isu yang disampaikan Potensi konflik ini juga berbeda Namun pada konteks sumber daya ini akan menjadi hal yang sama Selain itu Yang ketiga adalah Polisi bisa menjadi ikon Menjadi simbol Bisa menjadi panutan Yang dapat dipercaya dia sebagai penegak hukum Yang menggunakan powernya Tetapi polisi ini sebenarnya Tidak hanya penegak hukum Tapi juga penegak keadilan Karena polisi ini melihat kemanusiaan Mengangkat harkat martabat manusia Untuk proaktif problem solving Pencegahan Mengedukasi Untuk pembangunan peningkatan kualitas Bahkan pembangunan Community policing Ini atau Pemulisan community atau di Indonesia dikenal dengan polmas Intinya adalah Bagaimana Persahabatan Kemitraan Membangun jejaring Ada sistem-sistem yang saling terkait Konteks transparan Akuntabel Supremasi hukum Proaktif problem solving Mengutamakan pencegahan Dan juga adanya akuntabilitas Dan peningkatan kualitas di masyarakat Serta Membangun Berbasis kepada sistem-sistem yang demokratis Dan Ini tentu ada Pembatasan Pengawasan Dan pertanggungjawaban kepada publik Atas Pekerjaan Dan kinerja yang dilakukan polisi Jadi keberhasilan polisi Bukan semata-mata pada pengungkapan Kasus atau perkara Tetapi Manakala Perkara Atau kasus Atau kejadian itu Tidak terjadi Sehingga keamanan Dan rasa aman Dan produktivitas Warga masyarakat Dapat Meningkat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!